Jalan-jalan, 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 let's go! Selamat pagi teman jalan, ketemu lagi bareng Reza Disasra dan Marcel Fungki di Jalan-Jalan, let's go! Kali ini kita mau ajak kamu mengeksplorasi tempat-tempat seru di ibu kota Indonesia, ya betul, Jakarta. Jalan-jalan di Jakarta, gak melulu soal wisata ekstrim atau nongkrong-nongkrong cantik, masih banyak hal yang bisa kita eksplorasi. Wah, enaknya petualangan kita mulai dari mana ya? Jalan-jalan, let's go! Hai, selamat pagi teman jalan, ketemu lagi di Jalan-Jalan, kali ini barengan Reza Disasra dan juga Marcel Fungki. Ya, kita mau berkeliling Jakarta, dan biasanya kalau kita keliling ke daerah-daerah itu, setiap daerah pasti punya kesenian khas, ya kan, yang dipertunjukkan, Atau yang pasti kita jadi kenal dan daya tarik gitu, setiap kita bertunjung. Iya, kalau Jakarta ada gak? Ada, tenang aja nih. Kita lagi mau samperin ikatan drama Jakarta Barat. Drama? Teater? Ah, itu dia tuh. Jadi di sini tuh kakaknya sering latihan gitu, anak-anak yang ada di Jakarta Barat ini. Ah, penasaran nih untuk mengawali episode kali ini ya, selain latihan drama, kira-kira kegiatan di sini ngapain aja? Nah, kita cari tahu tuh. Yuk! Jalan-jalan, let's go! Wah, asik juga nih petualangan kita kali ini, belajar seni di ibu kota. Belajar seni kadang suka bingung ya kalau kita sendirian, jadi lebih enak kalau sama komunitas. Nah, di Jakarta Barat ada nih komunitasnya, ikatan drama Jakarta Barat atau Indraja berlokasi di gelanggang remaja Jakarta Barat. Tapi kesenian itu kan banyak ya, apa cuma drama teater aja yang bisa dipelajari di sini? Halo Bang Madin. Eh, apa kabar? Apa kabar? Sehat, selamat. 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 Jalan-jalan, Bang Madin itu adalah Dewan Penasehat Asosiasi Ikatan Drama Jakarta Barat. Iya, Indraja. Indraja singkatannya. Nah, Bang Madin, saya lagi bawa kemendari wang deara. Hmm, mas. Dia tuh pengen tahu pesenian di Jakarta, di Jakarta. Nah, dikauk sini. Tapi sebenarnya asosiasi Ikatan Drama Jakarta Barat itu apa sih? Asosiasi Ikatan Drama Jakarta Barat itu apa, atau Indraja itu adalah sebuah asosiasi yang menampung para pegiatnya terkhususnya ya, baik secara individu maupun kelompok, grup, sanggar gitu, yang ingin beraktivitas dalam dunia perteateran. Nah, itulah sebabnya Indraja yang didirikan sejak 1974, ya. Berarti menjelang 50 tahun ya usia ini? Iya, udah 48 kan, udah 48 tahun kan kurang lebih ya. Tepatnya 22 Juni 1974, ya, oleh senior-senior kami dulu ya. Nah, itulah ini untuk menjaga bagaimana ruang ekosistem kesenian, khususnya teater itu terjaga sedemikian rupa, menjadi menguat, menjadi semakin kondusif, menjadi memberi peluang kepada pegiat-pegiat teaternya untuk terus meningkatkan kualitas perteaterannya. Meskipun dari namanya Ikatan Drama, yang dilestarikan di sini kesenian apa aja? Kalau hal-hal yang terkait dengan kesenian-kesenian lain yang bisa ini, nah itu salah satunya bisa nanti ditanya sama Bang Jo, apa saja aktivitas di sini? Biar lebih paham dan lebih kenal ya, sama asosiasi di sini. Tapi kan Bang Jo ini lagi latihan nih, kita tungguin aja, nanti kita tanya abis-abis ini ya? Enggak, yuk kita lihat dulu yang latihan. Ayo. Bang Jo. Apa kabar? Baik, baik, baik. Baik, baik, baik. Bagaimana? Siap, siap, siap. Sehat, Bang Jo. Nih Bang Jo, tadi kan kita ngobrol sama Bang Madin nih, soal indraja tuh apa sih? Jadi sebenarnya kan dari namanya tuh Ikatan Drama Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nah, apa yang pelajari tuh hanya kesenian drama aja, drama teater? Atau gimana? Oh, enggak sih, betulnya bukan teater aja di sini kan ada, karena ini tempat kegiatan ya, tempat kegiatan anak-anak remaja, jadi minimal kita tuh harus menyediakan wadahnya gitu loh, kayak misalkan ada tari, terus ada lukis, lukis, bahkan kita sampai sempat latihan buat, apa, bikin sinematografi, bikin film. Berarti ada latihan-latihan, ada coaching-coaching, jadi adik-adik atau teman-teman yang datang ke sini juga menambah ilmu ya? Iya, iya. Sesuai pilihannya mau kemana gitu? Iya, jadi kan gini, mereka tuh kan ini sebenarnya dari sekolahan mereka nih, jadi kalau misalkan mereka butuh wawasan lebih luas lagi, ayo datang aja ke mana, ke Ikatan Drama Jakarta Barat gitu, disana ada abang-abang yang bisa juga ngelatih, barangkali kamu bisa ketemu sama dia, terus kita bisa ngobrol, terus bisa ngembangin karakter apa yang mereka mau gitu loh. Kalau jumlah anggotanya sendiri dari Indraja ini berapa banyak sekarang? Mulai dari anak-anak sampai ke dewasa tuh, ada sekitar 33 grup lah itu. 33 grup? Bukan 33 orang, 33 grup. Jadi kegiatannya tuh selain menaungi gitu grup-grup yang tergabung di sini, di Jakarta Barat, terus ada pelatihan, ada kegiatan apa lagi nih? Atau dalam waktu dekat mungkin ada yang sedang dikerjakan? Nah misalnya gini, kebetulan kita lagi nyiapin itu sih Indraja Fest gitu. Sudah merangkapan nih, ulang tahun? Ya, satu sisi ulang tahun, terus kemudian Indraja Fest itu kan hasil pemikiran teman-teman semua ya, bahwa nanti kegiatannya akan berkelanjutan sampai setiap tahun. Jadi ada workshop, setelah dari workshop, terus kemudian kita menyaring naskahnya apa, setelah kita saring, terus pemainnya baru kita tentukan. Siapa-siapanya ya? Siapa-siapanya, penulisnya siapa, penatartiknya siapa, baru nanti akan kita giring ke pertunjukan Indraja Fest itu sendiri. Wih, harus nonton nih kita. Ya, nggak cuma nonton doang dong, dari tadi kita cuma yakin doang nih. Kita mau juga dong, coba latihan bisa nggak? Eh, mau latihan serius tuh? Kalau iya. Boleh, boleh. Gue mau jadi aktor gitu. Iya, mau jadi pemain perang sekali, siapa. Eh, boleh-boleh. Boleh ya? Kebetulan, kebetulan kita lagi latihan nih. Oke. Pas banget kan. Tapi sebelum itu, ini satu pertanyaan nih mungkin buat teman-teman yang di Jakarta juga penasaran intergabung gitu dalam Indraja ini, gimana caranya? Nah, kalau mau gegabung di Indraja silahkan datang. Tapi khususnya orang Jakarta Barat ya. Oh, Jakarta Barat aja? Iya, karena di lima wilayah ini ada asosiasinya. Di tiap wilayah Jakarta ada ya? Di tiap wilayah Jakarta itu pasti ada asosiasinya. Nah, kalau mau teman-teman Jakarta Barat, mau butuh belajar tentang teater, silahkan datang aja ke Indraja. Datang ketemu Bang Jo di sini ya. Kita mau latihan nih. Siap, ayo kita latihan. Jalan-jalan. Let's go! Oh, jadi nggak cuma drama teater aja teman jalan. Jadi kalian bisa belajar banyak seni di sini. Tapi nggak abdol ya rasanya kalau nggak cobain latihan. Nah, mumpung hari ini lagi ada latihan drama. Reza dan Marcel, cobain deh. Latihan pertama dibuka dengan belajar penghayatan. Jadi Reza dan Marcel dikasih tantangan buat jalan sambil memerankan tokoh yang dibayangkan. Wah, teman-teman Indraja jago banget nih. Waktunya Marcel beraksi. Balik. Wih, jalannya sangar juga ya. Itu lagi marah atau mules? Reza nggak mau kalah teman jalan. Wah, keren nih penghayatannya. Latihan nggak cukup sampai situ aja. Latihan selanjutnya adalah latihan imajinasi. Jadi Reza dan Marcel ditantang buat berimajinasi jalan di atas seutas tali. Mungkin terlihat sepele, tapi susah loh teman jalan karena layaknya berjalan di seutas tali. Reza dan Marcel harus bayangin susahnya berjalan sambil jaga keseimbangan. Latihan terakhir adalah latihan dialog. Kali ini Marcel aja yang tampil. Reza jadi penonton. Nah, tantangan di latihan ini adalah latihan ekspresi wajah dan intonasi suara. Tepukankan lu dong buat aktor kita yang baru. Latihan dramanya udah cukup nih. Kira-kira Reza dan Marcel udah jago belum ya? Terima kasih. Gimana coba? Nah, sel-sel. Apa sih? Ya kalau gini, ujungnya gue jadinya kan lapar. Yee, wah edingnya keren harus latihan dari Indraja ini loh. Susah tapi itu harus latihan lagi ya. Mau kemana nih kita, Marcel? Jadi gue mau ajakin lo ke tempat yang sesuai sama lu banget nih. Apaan? Lo kan suka upload pelaraga tuh. Oh, kalau silah saya emang gue promosiin. Lalu lah kita hidup sehat. Apa tuh? Ya, gue tuh udah hidup sehat itu kan? Iya, memang harus. Gue pengen ajakin lo ke tempat kalisthenic. Peran coba ini? Kalisthenic pernah denger tapi belum pernah coba. Nah, di Kemang nih ada. Lati kalisthenic namanya. Wah, kita kesana. Harus banget. Ya udah, jalan-jalan. Let's go! Wah, asik nih Reza dan Marcel mau olahraga. Jadi inget pepatah, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Kira-kira olahraga kayak gimana ya yang mereka mau cobain? Ini diajak. Ini apa nih? Ini Dencem yang tadi gue dirangin ke lu, formal olahraga. Namanya fortis kalisthenic. Di sini kita cobain ya metode kalisthenic untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, karena sekarang nih healthy lifestyle tuh lagi bumi. Iya, lagi ngekeren juga kan. Butuh banget kita untuk sehat. Tuntutan hidup pas saat ini kalau sakit-sakitan kan. Nah, kan gak enak juga badan kita. Betul, keenakan yang nyakitin. Aduh. Kita harus tetap sehat. Kita cerita wajah dalam yuk. Yuk, ikuti yuk. Let's go! Berhubung Reza dan Marcel datangnya kecepetan. Mereka mau nongkrong dulu. Di fortis kalisthenic, gak cuma ada tempat workout. Tapi ada juga kafe yang nyaman banget. Namanya Cabria. Menu yang ditawarin di sini juga beragam. Mulai dari makanan, kopi, hingga non-koffi. Sambil nunggu coach datang, Marcel dan Reza mau pesen Cabria Aren dulu. Ini makanan, coachnya. Ada lah, udah janjian kan? Udah, udah janjian juga. Halo, coach. Reza, Marcel. Halo, coach. Ini dia, coach Alwin dan coach Ugi ya. Iya, bener banget. Kita pengen tahu nih, kan, Marcel sebut-sebut mulu nih kalisthenic. Sebenarnya kalisthenic itu apa sih? Jadi kalisthenic itu adalah olahraga yang sebenarnya kita menggunakan berat badan kita sendiri. Jadi kita tidak menggunakan alat, kita ada alat. Kalo ini cuma kayak tiang-tiang pull-up, tiang-tiang deep, segala macam. Gak seperti alat-alat yang kompleks yang ada di pusat kebugaran. Oh, enggak. Enggak seperti itu. Jadi kita emang bodyweight training. Oh, badan lu kan lumayan. Jadi udah bawa alat sendiri nih. Tapi nih buat yang jarang olahraga, itu gimana? Bisa sendiri nyobain langsung? Kalo nanti nyobain di tempat kita, pasti ada trainer-nya. Oh, selalu? Selalu ada trainer-nya. One on one dengan trainer-nya? One on one. Kita disini ada one on one dengan trainer-nya. Ada juga kelas. Kalo kelas maksimumnya berapa orang? 8 orang. 8 orang dengan 2 coach. Karena biar semuanya keperhatiin. Bener banget. Dari apa? Dari segi gerakannya. Formal yang segala pun jadi diperhatiin sama coach-nya. Ini mungkin yang menarik dari kalauis training. Jangan sampai ada salah gerakan atau apa untuk? Sebenernya kalo ngomongin dari salah gerakan, udah pastinya di setiap cabang olahraga jangan sampai ada salah gerakan ya. Makanya kalo di tempat kita, kita pasti ada coach-nya. Jadi kalo private training kita one on one. Kalo kelas juga ada coach-nya. Jadi semuanya itu nanti diperhatiin gerakannya. Karena kan banyak efek-efek yang nanti yang kita gak mau kan terjadi gitu kan. Kalo kita gak perhatiin. Ya diberapa gerakannya salah tiba-tiba jadi cedera. Nah kalo udah cedera gitu biasanya jadi males gitu. Bener. Pasti gak ganggu banget deh. Gak usah olahraga ya, aktivitas area-nya juga keganggu banget pastinya. Gak usah. Gimana? Kita mau cobain aja dong? Harus cobain dong. Oke. Kalo gitu. Let's go. Janti baju dulu ya. Janti baju dulu dong. Cuaca mendung pastinya gak buat semangat kita ikutan mendung dong. Nah, supaya gak cedera, kita harus pemanasan dulu. Pemanasan gak boleh dianggap sepele. Supaya kita terhindar dari cedera. Otot sudah panas. Waktunya kita santap menu latihannya. Latihan kita dibuka dengan Australian Pull-Up. Hmm, terlihat mudah ya. Gerakan selanjutnya, Pull-Up. Wah, ini sering kita lihat jenis latihan ini. Nah, Marcel cobain pertama tuh. Loh, kok gak naik-naik ya? Coba tarik sel. Tarik sel. Tarik ya? Tarik. Oke. Aduh, cemen banget. Akhirnya Marcel cobain jam chin-up. Sekarang kita lihat, apakah Reza mampu? Nah, itu. Eh, tarik. Widih, ternyata berhasil. Gerakan selanjutnya adalah push-up. Terlihat familiar dan gampang, kan? Eits, belum tentu gerakan atau form yang kalian lakukan tuh bener loh. Yes, oke. Ini kita kasih tahu contoh pusapnya. Oke. Push-up. Oke. Nah, jadi nanti posisi pusapnya adalah tangannya tuh dibuka selebar bahu, lebih lebar lagi sedikit. Nanti yang harus di-make sure adalah dari pergelangan tangan sampai bahu, ini lurus. Jadi lu gak ada miring ke belakang atau miring ke depan. Nah, nanti dari sini, kalau bisa skap pulanya atau tulang beli kacin dorong lagi ke atas seperti ini nih. Yes. Jangan diumpetin lehernya pas dorong ya. Jadi sisi tulang beli kacin dorong. Baru turun ke bawah. Nah, tahan dulu Coach Woki. Dari sini elbow-nya tidak dibuat ke samping. Jadi elbow-nya tuh sedikit rapat sama badan atau sedikit menyerong. Dari sini baru tak dorong lagi ke atas. Oh, gitu ya cara yang bener. Oke, waktunya cobain. Wih, jago nih Reza dan Marcel push up-nya. Apakah cukup itu aja? Oh, tentu saja tidak. Dari yang sebelumnya push up tiga kali, Reza dan Marcel ditantang push up sepuluh kali. Hmm, apakah sanggup? Tiga. Empat. Cel, ayo Cel. Ayo Cel. Lima. Enam. Oke, Cel, setelah dulu Cel. Tujuh, lanjut ya. Wah, menu terakhirnya plank. Biarpun cuma 30 detik, tapi lumayan bikin tangan lemes teman jalan. Kesi kali ini ditutup dengan pendinginan untuk melemaskan otot. Wah, pokoknya olahraga di Fortis Calisthenic itu gak cuma sekedar olahraga, tapi juga diajarin cara melakukan yang benar. Ini dia, Zah. Ini apa ini? Refleksologi yang lengkap banget. Wah, selengkap apa nih? Paket pijitnya lengkap. Terus kita bisa nongkrong di sini. Dan juga kita gak cuma bisa pijit ini. Tapi? Bisa pijit sambil nonton film. Oh, ada entertainmentnya juga di saat kita badan lagi dibikin enak. Iya, benar dong. Wah, jadi ternyata di pijit itu buntuk semua umur ya. Kan kita anak muda juga banyak tuh kejadian yang dikit-dikit, capek, kita ingin dipijit, baru olahraga dikit, badan udah pegel-pegel. Atau kecapean karena pekerjaan. Kita manjain diri yuk. Jalan-jalan, let's go. Wah, asik banget dibakali pijat. Kokuo Family Massage and Refleksologi adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pijat relaksasi dan refleksi sejak tahun 2003. Mengusung tagline Rejuvenate Your Mind, Kokuo berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Sudah buka sejak lama, membuat Kokuo punya 13 cabang. Reza dan Marcel datengin cabang Pantai Indah Kapuk nih teman jalan. Beragam paket ditawarkan dengan durasi yang bermacam-macam, mulai dari 60 hingga 120 menit. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan waktu dan kondisi dompet kita aja. Setelah memilih paket, kita akan diarahkan ke ruangan pijatnya. Nah, sebelum pengunjung masuk, staf Kokuo akan membuat ruangan steril. Jadi pengunjung bisa relaksasi dengan tenang. Karena paket yang tadi Marcel dan Reza pilih adalah yang premium, jadi mereka bisa dipijat sambil nonton film. Wih, asik banget. Wah, Marcel saltum tuh. Karena celana panjangnya gak bisa ditarik ke atas, akhirnya Marcel ganti celana dulu yang sesuai. Nah, udah ready tuh kayaknya. Mari kita mulai pijatnya. Waduh, nikmat banget ya dipijat. Saking enaknya, bikin Reza dan Marcel gak mau udahan. Saking enaknya, bikin Reza dan Marcel. Saking enaknya, bikin Reza dan Marcel. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati